Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika tentang persamaan linear atau aljabar Seperti biasa, sebelum mulai membahas disiapkan alat tulisnya kemudian setiap soal muncul di pause videonya coba kerjakan sendiri, baru dilanjut lagi untuk cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Jika k merupakan penyelesaian dari 6x2x tambah 5 sama dengan 3x3x-2 tambah 6 maka nilai k tambah 2 itu berapa? Berarti pertama kita harus cari dulu nilai x dari persamaan ini kemudian nilai x itu adalah nilai k jadi x sama dengan k atau k sama dengan x x-nya dimasukin ke sini ditambah 2 hasilnya berapa? Oke, langsung aja kita tulis lagi ini persamaannya 6x2x tambah 5 3x3x-2 kemudian tambah 6 berarti kita selesai ruas kirinya dulu ini kali pelangi 6x2x itu 12x 6x5 itu 30 3x3x berarti 9 3x-2 3x-3x-6 baru nanti ditambah 6 12x tambah 30 sama dengan 9x-6 tambah 6 ini kurungnya dia hilangin aja gak masalah min 6 plus 6 ini hasilnya 0 berarti tinggal 12x tambah 30 sama dengan 9x kemudian supaya kita bisa dapat nilai x-nya 9x-nya kita pindah ruas aja ke kiri tadinya dia plus jadi minus 30-nya pindah ke kanan tadinya dia plus jadi minus jadi seperti ini 12x-9x sama dengan minus 30 berarti 12 kurang 9 itu sama dengan 3 kan ya karena ada x-nya jadi 3x sama dengan minus 30 kalau kita mau cari nilai x berarti 3-nya pindah ruas tadinya disini dia perkalian dia pembilang pindah ruas jadinya penyebut jadi x sama dengan minus 30 bagi 3 tadinya pembilang jadi penyebut min bagi plus jadi min 30 bagi 3 sama dengan 10 jadi x sama dengan minus 10 x-nya sama dengan minus 10 ditanyakan k plus 2 karena k sama dengan x berarti x-nya itu minus 10 tambah 2 hutang 10 dibayar 2 berarti hutangnya masih ada berapa hutangnya? 8 jadi jawabannya yang C gitu lanjut diketahui k merupakan penyelesaian dari persamaan ini nilai dari k-9 adalah sama seperti soal sebelumnya kita harus cari dulu nilai x-nya kemudian kita masukkan k-nya ini adalah x kemudian dikurang 9 hasilnya berapa nah kita tulis persamaannya sama seperti tadi masuk kali pelangi ya 4 kali min 3x plus kali min min 4 kali 3 12 4 kali x 4x jadi 12x gitu loh maksudnya jadi ini adalah min 12x min plus ini plus berarti hasilnya plus 4 kali 6 24 lalu yang sebelah sini plus kali plus plus 3 kali 2x berarti 6x 3 kali 2 aja x-nya yang yusul kemudian plus kali min min jadinya 3 kali 5 15 min 15 tambah 3 tulisnya gini jadi min 12x tambah 24 sama dengan 6x min 15 tambah 3 ini kita selesaikan dulu hutang 15 hutang 15 dibayar 3 berarti dia baru bayar 3 ke sini masih ada hutang 12 15 kurang 3 gitu kan ya 15 kurang 3 itu 12 tapi masih ada minusnya jadi min 12x tambah 24 sama dengan 6x min 12 nah sekarang supaya ini hasilnya gak minus x-nya kita pindah ruas aja yang min 12x ke kanan min 12-nya ke kiri tadinya min jadi plus tadinya min jadi plus jadi seperti ini ini 24 dari sini 12 yang ini dari sebelah sini tadinya min jadi plus kemudian 6x 12x yang ini dari sebelah kiri tadinya min jadi plus 24 tambah 12 itu 36 6 tambah 12 itu 18 x ada x-nya 18x sama dengan 36 boleh kita balik jadi nya x sama dengan 36 bagi 18 karena ini perkalian pindah ruas 18-nya jadi penyebut atau pembaginya jadi x sama dengan 36 bagi 18 36 bagi 18 itu 2 jadi x-nya adalah 2 k-9 berarti x-9 x-nya adalah 2 berarti 2 kurang 9 kita punya 2 hutang 9 berarti kalau 2 untuk bayar hutang yang 9 ini hutangnya masih ada 7 jadi minus 7 jadi jawabannya yang B soal berikutnya jika 2 kali 3x min 1 tambah 5 sama dengan 4 kali 6x tambah 7 kurang 7 mempunyai penyelesaian x sama dengan n x sama dengan n ini x-nya nanti sama dengan n lalu nilai 10 n tambah 12 itu berapa sama seperti sebelumnya tinggal kita kali pelangi kemudian cari nilai x lalu x-nya disubstitusi ke sini untuk nilai n hitung jawabannya oke plus kali plus jadinya plus 2 kali 3x 6x plus kali min min 2 kali min 1 min 2 kemudian ditambah 5 ruas kanannya plus kali plus 4 kali 6 plus kali plus itu plus 4 kali 6x itu 24x plus kali plus plus juga 4 kali 7 28 kemudian dikurang 7 jadi hasilnya seperti ini 6x dikurang 2 tambah 5 berarti ini sama-sama gak ada variabelnya kita jumlahin hutang 2 dibayar 5 berarti masih ada lebihan masih ada kembali ya kan sama seperti 5 kurang 2 5 kurang 2 itu 3 lalu disini 28 min 7 ini juga gak ada variabel variabel itu yang ada huruf-hurufnya gini x, y, z itu adalah variabel n juga variabel nah kalau gak ada variabel gak ada hurufnya berarti 28 kurang 7 itu 21 nah berarti disini 6x tambah 3 sama dengan 24x ditambah 21 yang punya x kita jumlah yang gak punya x juga kita jumlah nah ini dipindah ruas 24xnya dari kanan pindah ke kiri jadi minus tadinya plus pindah jadi minus kalau tadinya minus pindah jadi plus nah ini plus 3nya pindah ruas jadi minus gitu 6 dikurang 24 atau kita balik 24 kurang 6 tapi hasilnya negatif ya 24 kurang 6 itu adalah 18 kan ya 18 tapi hasilnya minus karena disini minus 24 jadi minus 18x sama dengan 21 kurang 3 yaitu 18 berarti nilai x sama dengan 18 dibagi minus 18 karena ini pindah ruas supaya dapat nilai x x nya sama dengan 18 bagi minus 18 plus bagi min hasilnya min angkanya sama 18 bagi 18 berarti 1 karena plus bagi min tadi min hasilnya ini 1 berarti hasilnya adalah minus 1 sekarang kita substitusi ke persamaan 10n tambah 12 sama dengan 10x tambah 12 x nya adalah min 1 berarti 10 kali min 1 tambah 12 plus kali min itu min 10 kali 1 itu 1 berarti min 10 tambah 12 hutang 10 dibayarnya 12 lebih bayarnya kan jadi kembali kembalinya berapa 12 kurang 10 kembalinya adalah 2 jadi jawabannya yang C seperti itu oke soal berikutnya diketahui sistem persamaan 2x tambah y ini berarti sudah masuk 2 variable karena ada huruf x dan y sama dengan 3 dan x sama dengan 2y dikurang 11 nilai x tambah y berapa nah pertama-tama kita harus buat dulu karena disini x tambah y berarti disini juga harus x tambah atau kurang y nah ini jadi 2y harus dipindah ruas 2y pindah ruas dari kanan ke kiri tadinya positif jadi negatif maka x min 2y sama dengan min 11 baru kita buat persamaan pertama dan persamaan keduanya pakai yang ini ke sebelah sini kita pindahin nah kemudian kita untuk mendapatkan nilai x dan y kan sebelum menjumlah nilai x dan y ini kita harus tahu dulu x nya berapa y nya berapa nah untuk cari nilai x dan y pertama kita eliminasi dulu salah satunya x nya atau y nya yang di eliminasi nah di soal ini kita coba untuk eliminasi x nya ya nah karena disini x nya punya koefisien 2 nilainya itu 2 disini sedangkan x nilainya 1 koefisiennya kita berarti harus samain harus sama-sama jadi 2 karena KPK nya 2 kan ya 2 dan 1 itu berarti yang atas dikali 1 yang bawah dikali 2 2x tambah y sama dengan 3 dikali 1 berarti semuanya tetap x dikali 2 2x min 2y dikali 2 min 4y min 11 kali 2 min 22 jadi seperti ini kemudian 2x tambah y sama dengan 3 kemudian 2x min 4y sama dengan min 22 ini supaya 2x nya hilang atas kurang bawahan berarti dia tandanya dikurang 2x kurang 2x habis y kurang min 4y berarti min kali min plus jadinya y tambah 4y menjadi 5y 3 kurang min 22 berarti min kali min plus 3 tambah 22 sama dengan 25 berarti tadi disini 5y sama dengan 25 y nya berapa 5 nya pindah ruas tadinya pengali disini jadi pembagi 5 kali y berarti y sama dengan 25 bagi 5 25 bagi 5 sama dengan 5 jadi y nya 5 kemudian kita cari nilai x nya dengan substitusi ke salah satu persamaan kita substitusi ke persamaan yang pertama aja 2x tambah y sama dengan 3 y nya adalah 5 2x tambah 5 sama dengan 3 berarti 2x sama dengan 3 5 nya pindah ruas tadinya plus jadi minus jadi 3 hutang 5 kamu punya 3 di hutang 5 berarti hutangnya masih ada berapa masih ada 2 jadi 2x sama dengan min 2 x nya berarti min 2 bagi 2 x nya min 2 bagi 2 min bagi plus min bagi plus min 2 bagi 2 1 berarti x nya adalah min 1 x nya min 1 y nya 5 berarti x tambah y sama dengan min 1 tambah 5 hutang 1 dibayar 5 berarti 5 kurang 1 5 kurang 1 itu 4 jadi jawabannya adalah yang D seperti itu soal berikutnya diketahui diketahui sistem persamaan linear 3x tambah 4y sama dengan 17 dan 4x min 2y sama dengan 8 nilai dari 2x tambah 3y itu berapa oke kita tulis disini persamaannya pertama kita eliminasi salah satu dulu disini coba kita substitusi di y berarti kalau kita substitusi di y sama ini nilainya yang atas disini koefisiennya 4 sini 2 berarti 2 harus dibikin jadi 4 gitu kan karena kpk 2 dan 4 adalah 4 jadi yang atas kali 1 yang bawah kali 2 3 kali 1 4 kali 1 17 kali 1 ini tetap kalau yang bawah 4 kali 2 8x min 2 kali 2 min 4y 8 kali 2 16 jadi seperti ini kemudian untuk menghilangkan nilai 4y untuk eliminasi 4y ini kan tandanya udah minus berarti harus ditambah karena plus kali min itu min jadinya disini tandanya tanda tambah 4y plus min 2 min 4y berarti plus kali min min 4 kurang 4 habis nah kemudian sebelah sini 3x ditambah 8x berarti 3 tambah 8 11x 17 tambah 16 berarti 33 maka 11nya ini pindah ruas jadi x sama dengan 33 bagi 11 33 bagi 11 itu sama dengan 3 berarti nilai x nya adalah 3 lalu nilai 3 ini kita substitusi ke salah satu persamaan seperti tadi nah ini ke persamaan yang pertama berarti 3x x nya adalah 3 berarti 3x3 tambah 4y sama dengan 17 3x3 itu 9 tambah 4y sama dengan 17 jadi 9 nya pindah ruas tadinya plus jadi minus jadi 4y sama dengan 17 kurang 9 17 kurang 9 itu 10 kurang 9 1 tambah 7 jadi 8 jadi 4y sama dengan 8 nah y nya berarti sama dengan 8 bagi 4 8 bagi 4 itu 2 jadi y nya adalah 2 x nya adalah 3 sekarang kita tinggal masukin substitusi ke persamaan yang ini 2x tambah 3y sama dengan 2x x nya 3 2x 3 tambah 3x y nya 2 2x 3 sama 3x 2 ini hasilnya sama sama 6 jadi 6 tambah 6 6 tambah 6 adalah 12 jadi jawabannya yang B jadi itu dia soal-soal tentang persamaan linear tentang aljabar dari soal-soal yang ada huruf-hurufnya ada variabelnya seperti itu pertama berarti kita harus kalau misalnya dia ada satu persamaan kita tinggal pindah ruas aja disamakan yang ada variabelnya di sebelah ruas kiri biasanya supaya kita bisa dapat nilai x atau y atau z lalu yang tidak ada variabelnya sebelah kanan di jumlah di hitung jangan lupa pindah ruas kalau dia penjumlahan bisa mengubah tanda tadinya plus jadi minus kalau dia perkalian pindah ruas itu bisa mengubah posisi tadinya dia posisinya pembilang jadi penyebut atau penyebut jadi pembilang seperti itu oke sampai disini pembahasan matematika tentang soal persamaan linear semoga bermanfaat tetap semangat jaga sehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati